Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama ide laris Ide berkah, ide barukah, ide manfaat, ide jualan, ide usaha Bahan-bahannya sangat-sangat sederhana dan hasilnya sangat luar biasa Masih dalam tema the power of copy saset dari fake barista Kali ini aku mau membuat 5 menu lagi Bagi yang mau penasaran apa saja yang aku buat, yuk langsung saja kita saksikan Oke yang pertama adalah Melon Coffee Latte Masih menggunakan copy saset, jadi satu saset copy Nes Cafe Kalian bisa dapat di warung-warung di sebelah rumah kalian Cukup satu saset saja Kemudian kita akan tambahkan sekitar 50 ml air ini hanya untuk melarutkan saja ya Nah kemudian setelah 50 ml ini kalian harus dikocok kopinya menggunakan french press seperti ini ya Jadi french press ini sebenarnya mudah sekali didapat Beli di marketplace juga harganya murah, beli di sualayan juga ada Jadi tidak ada alasan untuk tidak dapat membeli french press Pakai hand mixer juga bisa Pakai hand mixer yang kecil itu bisa pakai batu baterai ya biasanya Tapi kita harus punya batu baterai juga Kemudian siapkan es batu Pakai es batunya sampai penuh ya Gelasnya terserah kalian Dan kemudian masukkan sirup marjan sekitar 50 ml Nah ini selera sih Manisnya masuk berapa semakin banyak ya semakin manis Kemudian tambahkan susu Ini susu sapi asli ya Susu sapi perah asli Dari wilayah setempat yang aku beli aku masak Seperti itu Bisa menggunakan UHT juga bisa Silahkan cerah kalian Kemudian kopi yang kita kocok tadi kita masukkan di atasnya Dan selamat mencoba Oke yang kedua adalah Cappuccino Latte Foam Masih the power of kopi saset Ini adalah Cappuccino Indocafe 1 Sajet ya Bisa diganti dengan Torabika Cappuccino juga ada Top kopi Cappuccino juga ada Merknya terserah kalian Sebenarnya semuanya enak sih Tapi aku lebih ke Indocafe sih Tapi terserah kalian juga Kemudian tambahkan 50 ml air panas Kemudian diaduk dengan hand mixer Kalau tidak punya hand mixer bisa menggunakan sendok Tapi pastikan agak lama ya Larutnya Tapi kalau pakai hand mixer Dia bisa mengembangkan Ada foam-foamnya gitu seperti ini ya Seperti ini hand mixer ini bisa dapatkan di Marketplace Toko bahan kue dan rote juga ada Kemudian aku akan mengkocok susu murni segar Ini aku pakai susu murni segar ya Jadi beli dari peternak sapi langsung Aku jual di pinggir jalan seperti ini Ya Yang tidak punya susu sapi murni bisa diganti dengan UHT UHT bisa didapatkan dimana saja Terserah mau yang full cream juga boleh Yang no fat juga boleh Bebas loss Dikosok sama berbusa ya Tapi pastikan susunya itu aket ya lor Jadi harus dipanasin dulu Kalau dingin Dia mengeluarkan Busanya agak lama ya Nah Pastikan Ada busa itu hampir Mau menutupi Si Tutup dari Fresh Fresh itu sendiri Jadi agak lama Jadi sabar Dipocok terus saja Ya Oke setelah itu masukkan es batu Es batunya juga beli di warung sebelah Ini tidak pakai es batu yang kristal itu Itu yang mahal ya lor Ini cuma seribuan aja di warung Aku puluh-pul Kemudian taruh deh Di Atas Kapucinonya Nah setelah itu Masukkan Susu yang dikocok tadi itu Menggunakan sendok saja Karena kalau langsung dituang Takutnya Biar Tidak jadi gradasi ya Keren kan? Oke Selamat mencoba Oke Untuk rasa yang Nomor tiga Yaitu adalah Hot Kurma Authentic Jadi ini adalah Susu rasa kurma Yang kurma banget Aku menggunakan kurma kalas ya Menurutku kurma kalas adalah Kurma yang tekstnya itu sangat strong ya Rasa kurmanya Jadi bisa buat Bahan Minuman kalian Jadi susu kurma itu Minuman kesehatan Luar biasa Aku pakai tiga biji kurma kalas ya Kurma kalas ini harganya murah daripada harga Kurma yang lain Dan rasanya itu strong kurmanya Kalian bisa dapatkan Gimana saja kurma ini Pokoknya Kurma kalas Kita akan potong-potong Dibuang bijinya Jangan lupa ya Nanti kalau bijinya ikut malah Sret Oke Kita akan blender sebentar ya Masukkan ke dalam Blender ini Bagi kalian yang beli blender Biasakan dapat blender yang kecil Seperti ini juga Nah manfaatkan untuk Memblender kurma Ya Kemudian tambahkan gula sedikit Ini selera saja Aku memandangkan Satu sendok makan Gula pasir Kemudian aku akan tambahkan Susu Kira-kira Cukuplah 50 ml Jadi supaya Blendernya itu Tidak serot ya Nah seperti ini Mari kita Blender dulu Setelah itu Kita akan Kocok susu panas ya Kocok susu panas Seperti ini Kira-kira 150 ml Kita masukkan Kedalam French press Jadi Kocok dulu Sampai berbusa Berbusa Bagep pokoknya Busanya sampai Mau mengenai tutup French press Yang itu sendiri Oke Kemudian siapkan Gelas sajinya Gelas sajinya ini Kita siapkan Menggunakan gelas yang secantik mungkin Masukkan kurma yang telah di blender tadi Nah seperti ini Mendarat sempurna Kemudian kita akan Masukkan Susu yang telah kita Kocok tadi Nah busanya udah tinggi ya Kira-kira seperti ini Masukannya harus hati-hati Ditabrakkan dulu ke Dinding-dinding kacanya Biar dia tidak Ambiar ya Mengenai Kurmanya Takutnya malah pecah Nanti kurmanya Karena Kena susu Lalu kalau udah agak tinggi Boleh dimasukkan Cara perlahan ya Di atasnya Hati-hati Nah Boleh ditaburin oleh Bubuk kopi Oke Keren kan Selamat mencoba Oke untuk menu nomor 4 Kopi susu Gula aren Aku akan potong Setengah buletan Tipis-tipis Gula arennya Di ini langsung Aku potong ya Potongnya perlahan-perlahan Karena agak keras ya Kemudian aku akan Masukkan Kedalam blender Seperti ini Kemudian Aku akan tambahkan Gula cair Yang mau bikin gula cair Bersih Bening Aman untuk dipakai Semua minuman Bisa lihat di channel Youtube aku Kemudian aku akan Siapkan satu saset Nescafe klasik Yang gini Aku akan Isi dengan Air panas 50 ml Kemudian aku akan Mengocoknya Sampai berbusa Nah Mengocoknya harus Semangat sekali ya Biar berbusanya Itu pekat Siapkan gelas Jimo Kemudian Masukkan Gula aren Sudah di blender Tadi Kemudian Masukkan susunya Jangan sampai penuh Nanti Lumber-lumber Oda seperti ini Masukkan Foam kopi Yang sudah kita Kocok tadi Pelan-pelan Masukkinya Pelan-pelan Masukkinya Karena ini adalah Prosesi Planting Biar sebuah bulan Nah Bentuknya sudah Cantik Bukan Kita akan Tambahkan Taburan Bubuk kopi Kapal api Keren bukan Selamat Mencoba Oke Untuk menu Berikutnya adalah Ice coffee Lemonade Potong Jeruk lemon ya Satu Slice seperti itu Kemudian Kita sisihkan Persiapkan Satu saset Nescafe Klasik Kemudian Tambahkan Sekitar 50 ml Air panas Nah Ini kita akan Aduk Kita akan Aduk Menggunakan Hand mixer Ini tidak perlu Lama-lama Karena tidak Butuh Berbusa Yang biasa Aja Pakai sendok Juga bisa Kemudian Siapkan gelas Saji Masukkan es batu Sampai penuh Boleh Seselera kalian Masukkan Sirup Rasa Jeruk nipis Ini sirup Merak TV Bisa didapatkan Di sualian Sualian Terdekat di Kota Kalian Masing-masing Ingat ya Sirup Es Jeruk nipis Kemudian Masukkan Lemonnya Dua selayang Kita bagi dua Tambahkan sedikit Air matang Jangan sampai penuh Kira-kira Segitu Cukup Kita masukkan Kopinya Wow Gradasi Yang Clear Sekali Ini sangat Cocok Contoh Yang panas Di hari-hari Kita saat ini Oke Itulah Menu Terakhir Hari ini Pastikan Kalian tetap Menonton Ide Laris Dan selamat Mencoba Menu-menu Dari Kita Pokoknya Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Bantu Orang-orang Sekitar Kita Untuk Selalu Berusaha Selam UMKM Selamat Mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukan sama aku di video aku berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.